Kepakaran melanda pabrik dan gudang sandal di jalan Kapok Muara, Teluk Gong, Penjaringan Jakarta Utara pada Jumat Siar. Banyaknya bahan material dan hembusan angin membuat api dengan cepat membesar. Besarnya kobaran api juga turut membakar satu buah truk fuso yang terparkir di depan gudang. Di tengah api yang masih menyala, suasana semakin panas saat sejumlah karewan yang panik berusaha menghalangi wartawan yang sedang meliput. Warga yang berusaha membantu pemadaman juga dihalangi hingga nyaris terjadi petrokan. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun menurut warga mereka mendengar empat kali suara ledakan dari lokasi. Tujuh jam berselang, kebakaran mulai meredah dan berhasil dikendalikan pada Jumat malam. Tugas damkar dari Jakarta Utara dan Jakarta Barat terus berupaya melakukan proses pendinginan dengan lebih dari 20 unit mobil damkar. Dari kondisi yang ada, kita bisa mengepung dari beberapa sisi dan kemungkinan kita sudah terkapar, jadi tidak merembet ke rumah penduduk. Kondisi saat ini masih ada beberapa titik yang kemungkinan bisa kita dapat selesaikan dan tidak menjalar ke tempat yang lain. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, sementara warga bertahan di rumah masing-masing. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Sifon Patinama, Jaga Samsa, Ayus melaporkan. Pemirsa kita oleh informasi pagi hari ini terkait dengan kebakaran melanda bangunan SMA Negeri 1 Indramayu, Jawa Barat pada Jumat malam. Empat ruang kelas dan tujuh kantin sekolah hangus di lalap api. Video amatir warga merekam saat kebakaran melanda bangunan SMA Negeri 1 Indramayu, Jawa Barat pada Jumat malam. Empat ruang kelas dan tujuh kantin hangus di lalap api. Api diduga berasal dari kosleting listrik di salah satu kantin. Petugas damkar berusaha memadamkan api dengan menurunkan tiga mobil damkar. Ya harus pendek listrik lah, karena memang kebakarannya tadi melihat langsung dari atas. Alhamdulillah tadi sudah dipadamkan, kami mengaturkan banyak terima kasih kepada masyarakat juga yang peduli dengan lingkungan yang ada. Tiga unit kendaraan damkar tadi kita turunkan, dibantu juga dari Polres tadi banyak, juga dari Kondim. Satu jam kemudian api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran di tangan Inafis Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toi Skandar, Ayus melaporkan. Pemirsa dua rumah di Kabupaten Banjar, Kalemata Selatan tiba-tiba ambruk. Empat penghuni rumah sempat terjebak dalam peruntuhan, namun berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Petugas damkar dibantu warga berupaya menyevakuasi empat orang yang tertipa peruntuhan rumahnya di Kompleks Asman Pesona, Sungai Lulut, Kabupaten Banjar. Rumah tersebut tiba-tiba ambruk saat mereka sedang tidur. Setelah proses evakuasi yang memakan waktu, keempat korban berhasil diselamatkan. Para korban mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Untuk menghindari jatuhnya korban tambahan, polisi meminta warga menjauh dari lokasi dan memasang garis polisi. Sementara itu pihak perumahan mengklaim rumah yang ambruk akibat salah satu pemiliknya penambah bangunan di samping rumah. Tidak sesuai dengan spesifikasi. Kenapa sih kena roboh? Ya kalau roboh penasabah yang sudah hampir dua tahun akad kredit, yang menempatnya tinggal di sini, menambah bangunan tanpa ada komprimasi dari kami Sabtu, Dua, Ketiga. Oke lah dia membangun, itu hak dia, karena rumah dia punya dia, oke lah. Tapi cara pembangunan dia salah, salahnya di mana? Kepala besar, kaki kecil. Jelasnya kuat, patah. Patah, ambruk lah. Ambruk menimpa ke sebelahnya lagi. Jadi ada beberapa buah rumah kena. Pihak perumahan belum berani memastikan perihal ganti rugi, karena masih dalam tahap penyelidikan kepolisian Polres Banjar. Dari Banjar, Kalimantan Selatan, Suhardian, Ayews melaporkan.